Ujian banget buat Simone Inzaghi Kalau dia masih belum menemukan formasi yang tepat Belum bisa meramu formasi yang tepat tanpa Brozovic Wah udahlah, kita udah gagal dua kali tanpa Brozovic Nih kalau yang ketiga masih gagal juga keterlaluan Cerewetan cegi kita Cerewetin apa aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk cerewetin klub favorit gue Inter Yang kemungkinan besar nanti malah melawan Fiorintina tanpa Brozovic lagi Ampun Ada aja Tapi gue sebetulnya masih ada asa Masih ada harapan bahwa Brozovic setidaknya ada di bangku cadangan Kenapa? Karena di konferensi pers tadi malam sebelum pertandingan Si Inzaghi gak nyebut akan absen sih Brozovic Atau gue salah baca ya silahkan teman-teman mohon dikoreksi Biasanya Inzaghi itu kalau ada pemain yang absen Yang kemungkinan besar gak ditampilkan karena cedera Atau karena istirahat atau apapun Mesti akan diomongin Sementara ini Brozovic enggak Terus waktu lontorino minggu yang lalu kan Juga Brozovic katanya cedera ringan Jadi harusnya Aduh jangan sampai deh gak ada Brozovic Karena nih ya gue liat dari prediksi line-upnya Skysport Backnya Daniel udah ambrosio men Berarti belum ada Dufres juga Terus lini depannya coba Skysport Prediksinya Lautaro Martinez dan Zeko Aduh jangan sampai lagi Ini ujian banget buat Simone Inzaghi Kalau dia masih belum menemukan formasi yang tepat Belum bisa meramu formasi yang tepat Tanpa Brozovic Wah udah lah Kita udah gagal dua kali tanpa Brozovic Nih kalau yang ketiga masih gagal juga keterlaluan Aduh Parah banget Dan menurut gue memang pemain yang paling layak masuk Kalau salah satu lini tengah kita absen Emang cuma Vidal sih Tapi gue gak tau yang ngisi posisi Brozovic yang ideal siapa Kalau menurut temen-temen gimana Kalau menurut Skysport yang ngisi posisinya Brozovic calon oglu Kalau gue enggak Lebih baik Barela Biar pertahanannya juga lebih kuat Dan posisinya Barela bisa diisi oleh Vidal Karena terbukti waktu lawan Liverpool Vidal juga bermain dengan baik Mengisi posisinya Barela Dan biarkan calon oglu tetap di posisinya Karena dia adalah tumpuan kita untuk menciptakan banyak peluang Dia titik kreativitas kita Kalau temen-temen gimana kemudian Enggak perlu dikhawatirkan sih Kalau sebetulnya lini belakang Kenapa? Karena nih kalau gue liat statistiknya Fiorentina Pencetak gol terbanyak mereka Flahovic Habis itu biragi 4 gol Jauh banget Piatek ya sih udah cetak 3 gol Tapi pasti belum se Apa namanya Belum sekompak Flahovic Jadi masih agak lumayan lah Yang perlu kita khawatirkan lini tengahnya mereka Yang berlimpah pemain hebat Di beberapa pertandingan terakhir Kita lihat Apalah mereka Bolonya Lawan bolonya Mereka lini tengahnya Torreira Castrofili Bonaventura Penyerangnya ada Piatek Sotil Gonzales Kemudian lawan Verona Mereka pakai Biatek Saponara Icone Jadi lini di depannya tuh mereka Relatif ganti-ganti Sementara tengahnya ada Torreira Castrofili Maleh Ini di saat ini Bonaventura gak main Ketika lawan Juventus Yang main Torreira Bonaventura Castrofili Kayaknya 3 pemain tengah ini yang memang Utamanya si Fiorentina Kemudian lawan Solo-Solo Yang kita kalah 2-0 Fiorentina kalah 2-1 Lini tengahnya Amrabat Castrofili Maleh Mereka tanpa Torreira Dan tanpa Bonaventura Tapi mereka kalahnya cuma 2-1 Bonaventura kartu merah sih lebih tepatnya Penyerangnya Sotil Piatek Icone Jadi Fiorentina ini Untuk lini di depan Gak sebegitu menakutkan Satu penyerang gitu ya Karena gak ada lagi Vlahovic Gak ada lagi Kiesa Tapi lini tengah mereka berlimpah Ada Saponara juga Wih gokil Pemainnya yang maksudnya kreatif-kreatif Bahkan ada Dunkan Dunkan atau Duncant Itu cara bacanya Aduh kalau menurut teman-teman Gimana ini pertandingan yang vital banget Karena menurut gue Yang paling utama nih ya ini Lawan Fiorentina dan Juventus Dua pertandingan ke depan Jangan sampai kehilangan poin Kita harus tetap menekan Karena pertandingannya setelah itu Milan yang akan mendapatkan Partai-partai lebih sulit Mereka masih ada lawan Sosolo Yang tadi malam Siap makan nyetak golnya Pake tendangan bebas teman-teman Dia bisa nyundul Bisa shoot dari jauh Walaupun tendangan bebasnya Agak-agak ada error dari Pak Gerbetis Tapi tetap aja Dia dipilih dari sekian banyak pemain Untuk tendangan bebas kan Berarti ada sesuatu dalam diri dia Aduh gak sabar Nanti malam kita live ya teman-teman Seperti biasa Nanti ada zoom juga Buat ngobrol bareng-bareng Sehat selalu untuk teman-teman semua Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Cerewetan-cerewetan jengking kita Cerewetan apa aja Cerewetan-cerewetan jengking kita Cerewetan-cerewetan jengking kita